Operasi Patuman Sinam 2023 dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi Kamsel Cipta Lantas menjelang Pesta Demokrasi 2024 dengan tujuannya menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta angka fasilitas korban lalu lintas serta untuk meningkatkan masyarakat tertib berlalu lintas. Kapolda Papua Barat, Irjen Paul Daniel Tahimonang Selitonga dalam arahannya yang mendibacakan ke Polres Sorong AKBP Yohanes Agusti Andaru di alaman apel Polres Sorong 10 Juli 2023 upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib jelang Pesta Demokrasi 2024 bertujuan untuk mengintensifkan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Nama Mansinam Pulau Kecil di Teluk Dore Rimanokwari dipilih sebagai simbol operasi untuk menyiatkan mematuhi aturan lalu lintas dan memprioritaskan keselamatan beraktifitas di jalan raya sehingga kepada masyarakat diajak untuk memahami tujuan operasi patuman sinam untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan dan angka fatalitas korban yang sering terjadi agar bisa memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Patuh Mansinam 2023 dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi Kamseltip Caterlantas menjelang Pesta Demokrasi 2024 bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi patuh Mansinam 2023 pada tahun ini akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 23 Juli 2023 dengan sesaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan ambang gangguan dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan langka lantas baik sebelum pada saat maupun pasca operasi patuh Mansinam 2023 Target operasi patuh Mansinam 2023 terdiri dari 7 target prioritas operasi meliputi Yang pertama, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara Kedua, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang masih dibawa umur Yang ketiga, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SLI Yang ketiga, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan saat tiba Keempat, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang berboncengan Yang ketiga, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus Yang ketiga, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang melupi batas kesempatan Operasi patuh Mansinam 2023 diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih baik Menjelang Pesta Demokrasi 2024 Dan mengingatkan masyarakat mematuhi aturan lalu lintas Karena bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi Tetapi juga seluruh masyarakat di Papua Barataya Khususnya di Kabupaten Sorong Semi Penjelang, CWM Channel